Pembergatah nikah bagi pasangan pengantin di Beluh, Nusa Tenggara Timur terpaksa ditunda hingga membuat pengantin wanita bersudih. Video mempelai wanita meranggis dalam posisi berdiri dalam acara itu pun kemudian viral di media sosial. Terkait apa sebenarnya permasalahannya Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter poskuplang. Ada rekan Tendi C. Nahas yang akan melaporkan di sana. Silakan rekan. Baik Deah, dapat saya laporkan bahwa kejadian tanggal 12 Agustus 2022 ada sepasang pasangan nikah yang ditunda pemberkatan nikahnya oleh pastor karena ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh para pengantin. Sesuai informasi yang diterima bahwa kejadian itu bermula dari kegiatan yang terjadi di Desa Maudemo. Jadi pemberkatan nikah itu dibatalkan karena menurut pastor bahwa pasangan nikah tidak melakukan persiapan secara batin. Artinya pasangan nikah lebih mengutamakan mempersiapkan di tenda resepsi dibandingkan dengan mempersiapkan hal-hal yang bersifat rohani. Kemudian ada juga permasalahan dalam keluarga pasangan nikah ini. Hal itu yang membuat mereka kurang konsentrasi dan persoalan ini menimbulkan dampak yang luar biasa juga bagi pengantin sehingga mereka batal dinikahkan oleh pastor peroki di Weluli. Salah satu peroki yang ada di wilayah Keuskupan, Atembuang. Dari pengantin atau mempelai pria, Wendy Kefi, dalam keterangannya bahwa mereka secara aturan sudah tidak ada persoalan. Artinya secara aturan gereja mereka bisa dinikahkan. Tetapi karena ada hal-hal yang diluar dugaan mereka sehingga acara pemberkatan nikah yang seharusnya dicatpalkan tanggal 12 Agustus 2022 ditunda. Kemudian mereka sudah berusaha untuk meminta maaf kepada pastor peroki agar pemberkatan nikah bisa dilangsungkan. Tetapi pastor peroki memutuskan bahwa pemberkatan nikah bisa dilanjutkan setelah mereka mempersiapkan batin secara baik dan persoalan-persoalan yang ada di keluarga mereka tidak lagi terjadi. Dan mereka bisa meminta maaf dengan keluarga-keluarga yang tidak sempat hadir pada saat acara pernikahan itu sehingga di acara pemberkatan nikah yang sudah ditentukan ke depannya bisa hadir bersama untuk merayakan peristiwa iman ini. Dan sesuai klarifikasi dari pastor peroki benuli, Promo Agustinus Lake, bahwa dia menegaskan bahwa kejadian yang terjadi di WDMU itu bukan pembatalan pemberkatan nikah tetapi penundaan. Penundaan ini karena menurut pastor bahwa pasangan pengantin mereka tidak serius mengurus hal-hal yang berkaitan dengan seremoni pernikahan, yaitu mengurus hal-hal yang ada di kepela tenda darurat yang ada di WDMU. Sementara mereka lebih sibuk di mengurus di tempat-tempat resepsi atau di tenda acara. Hal ini yang membuat pastor atau ya membuat pastor peroki memutuskan untuk mereka ditunda pemberkatan nikahnya. Dan pastor peroki menegaskan bahwa sebelum pemberkatan nikah atau sebelum hari hasil tidak ada informasi ataupun keputusan dari pastor bahwa pemberkatan nikah itu dilangsungkan di tempat resepsi tetapi berlangsung di gereja atau di kepela. Dan karena di WDMU itu belum ada kepela jadi dilangsungkan di tempat atau di tenda darurat yang berada di depan kepela. Sesuai penjelasan pastor peroki bahwa keluarga dan juga kedua mempelai ini salah mendengar atau salah mengertikan tenda yang dimaksudkan oleh pastor peroki. Yang dimaksudkan pastor peroki adalah bukan tenda resepsi tetapi tenda darurat yang ada di depan kepela. Dan kedua mempelai mempersiapkan hari pemberkatan itu di tenda resepsi. Karena ada satu dua orang umat yang menyampaikan bahwa ini tidak seperti biasanya dan tradisinya tidak seperti itu. Akhirnya pastor peroki menyampaikan bahwa pemberkatan nikah harus berlangsung di kepela yang merupakan tenda darurat yang ada di sana. Nah setelah itu pasangan nikah ini langsung bergegas untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk hadir di tempat sesuai yang diminta oleh pastor peroki. Namun saat memulai atau saat berada di tempat di depan kepela itu pastor menanyakan tentang kesediaan. Tentang kesediaan dari pasangan nikah dan pasangan nikah menjawab bahwa semua urusan keluarga sudah beres dan tidak ada persoalan sehingga mereka bisa menerima sakramen perkawinan. Tetapi pastor tetap mempertanyakan tentang kesiapan mereka dan saat itu ada beberapa anggota keluarga yang tidak hadir di tempat itu. Lalu keluarga kedua mempelai menjawab bahwa mereka sudah siap dan tidak ada persoalan. Tidak lama kemudian pastor meninggalkan tempat ibadah dan tidak jadi memberikan pemberkatan nikah. Sesuai pengakuan dari pengantin pria bahwa meskipun mereka tidak ada pemberkatan nikah tetapi acara resepsi tetap berlangsung karena para undangan sudah hadir di tenda undangan. Demikian dia laporan dari Atambua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!